Angel, kenapa kamu bersujud di kaki Ivan, Angel? Ivan, Angel mau pulang, Ivan. Angel mau istirahat di rumah aja. Angel kan lagi sakit, Ivan. Kenapa? Kenapa kamu tarik-tarik, Angel? Sampai ke pantai, Ivan. Ivan, kamu kok tega banget sih sama Angel, Ivan? Ivan, kamu ya Ivan? Anak, Angel. Kamu ngomong apaan sih, Angel? Aku nggak ngerti maksud kamu. Kok bilang aku tarik-tarik kamu ke pantai sih? Aduh, Angel. Ivan, apa yang kamu lakukan, Ivan? Kenapa kamu tarik-tarik, Angel sampai ke pantai? Hah? Apa? Tante Vivi kenapa bisa datang ke pantai ini? Apa jangan-jangan aku dijebak sama Angel? Untung mama datang ke sini, Angel mau pulang. Angel takut, mama. Eva. Ivan, tarik Angel dari rumah sampai ke pantai ini, mama. Angel takut, mama. Anak, Angel. Kamu jangan ngomong sembarangan, Angel. Siapa yang tarik kamu ke pantai? Kamu yang suruh aku ke sini, Angel. Sekarang kenapa kamu fitnah aku? Kamu jangan begitu, Angel. Ivan, Tante udah cukup sabar sama kamu ya, Ivan. Ivan, dari kamu jorokin Angel ke dalam, God. Terus kamu juga tekan-tekan dada Angel sampai dada Angel sakit lagi. Sekarang, kamu tarik-tarik Angel dari rumah sampai ke pantai ini. Kamu kenapa sih? Kok begitu banget sama Angel, Ivan? Aku, aku di fitnah sama Angel. Aku nggak nyangka kenapa kamu begitu sama aku, Angel. Maaf ya, Ivan. Angel tuh bukannya jahat sama kamu, Ivan. Angel tuh cuma pake nama kamu. Biar Angel bisa ke pantai sama si Valir. Tante akan telepon papa kamu. Suruh papa kamu ke sini, Ivan. Biar papa kamu tuh tahu apa yang sudah kamu lakukan sama anak tante. Ada tante Vivi yang ngetelpon papa aku. Nanti aku dimarahin sama papa, tante Vivi. Waduh, si Vivi telepon. Ada apaan nih sore-sore begini telepon aku? Iya, sore Vivi. Si Angel gimana? Udah bayangan apa belum, Vivi? Halo, Tommy. Sekarang juga kamu ke pantai ya, Tommy. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Tommy. Ini penting. Apa? Ke pantai? Ngapain ke pantai, Vivi? Sore begini mah ke pantai banyak nyamuk, Vivi. Tante Vivi, aku mohon matiin teleponnya, tante Vivi. Aku takut sama papa aku, tante Vivi. Tante Vivi, aku mohon matiin teleponnya, tante Vivi. Aku takut sama papa aku, tante Vivi. Udah, Tommy. Pokoknya kamu ke pantai aja sekarang, Tommy. Nanti baru aku jelasin ke kamu, Tommy. Waduh, kok ada Ivan di pantai? Ivan kenapa itu nangis-nangis, Vivi? Emang apa yang terjadi? Udah, pokoknya kamu ke sini aja, Tommy. Panjang ceritanya. Nanti kamu ke sini, baru aku jelasin ke kamu, Tommy. Ya, yaudah. Aku, aku ke pantai sekarang, Vivi. Aku jalan ke sana sekarang, ya. Tunggu aku, Vivi. Aduh, si Ivan berbuat apa lagi, ya? Kemarin-kemarin baru ajakin telpon marah-marah sama aku. Sekarang si Vivi yang telpon marah-marah sama aku. Aduh, Ivan. Kamu kenapa sih bikin masalah terus? Kamu kenapa bikin malu papa terus, Ivan? Aku kayaknya mesti capan si Devin, deh. Aku mesti ceritain semuanya sama si Devin. Biar adeknya tahu pelakuan kakaknya. Loh, gak citra kok telpon aku sih. Tumben amat, ya. Iya, halo. Ada apa kak citra telpon-telpon aku? Barang kamu ada yang ketinggalan di rumah aku, ya? Halo, Devin. Kamu bisa ke taman bermain sekarang, gak, Devin? Ada sesuatu yang aku ingin bicarakan sama kamu, Devin. Emangnya ada apaan sih, kak citra? Emangnya harus ketemuan, ya? Kita kan bisa bicara di telpon, kak citra. Udah, buruan, Devin. Kamu ke taman bermain sekarang, Devin. Pokoknya aku tunggu kamu di taman bermain, ya, Devin. Aduh, ada apaan sih, kak citra? Pakai ajak aku buat ketemuan segala. Padahal kan ngomong di telpon juga bisa. Gak harus ketemuan kali. Hei, Ivan! Kamu ngelakuin apa lagi, Ivan? Ini papa sampai dipanggil-panggil ke pantai sama Tante Vivi. Kamu isengin Angel lagi, ya? Angel, si Ivan apa yang kamu, Angel? Aduh, kenapa sih begini terus? Anak, papa. Ivan, sumpah gak apa-apa ini, Angel. Papa, Ivan, mohon. Papa tuh percaya sama Ivan kali ini aja, papa. Jadi begini, Tommy, biar aku jelasin ke kamu, ya. Si Angel ini kan lagi sakit, jadi dia tuh butuh istirahat di rumah, kan? Tapi kamu tau gak, masa si Ivan tarik Angel dari rumah sampai ke pantai, sampai si Angel tuh nangis-nangis bersujud di bawah kaki Ivan? Ivan, kamu tolong jaga anak kamu, ya, Tommy. Pokoknya, aku gak mau anak kamu main sama anak aku lagi. Aku gak mau anak aku kenapa-napa, Tommy. Ivan, kamu kenapa selalu buat papa malu? Kamu kenapa selalu gangguin Angel terus, Ivan? Kenapa? Anak, terserah papa mau percaya aku apa enggak? Padahal aku anak kandung papa, tapi papa lebih percaya orang lain daripada anak sendiri. Ivan, berhenti Ivan. Jangan lari kamu, papa mau ngomong sama kamu, Ivan. Kamu minta maaf dulu sama Tante Vivi, Ivan. Jangan main pergi gitu aja, Ivan. Hei, Kak Citra. Kenapa kamu suruh aku kesini, Kak Citra? Dari rumah aku kesini tuh jauh banget, Kak Citra. Aku, aku mau cerita sesuatu sama kamu, Devin. Kalau aku gak cerita masalah ini, aku merasa bersalah sama si Ivan, Devin. Apa? Kamu merasa bersalah sama Ivan? Maksud kamu apa sih, Kak Citra? Aku gak ngerti, Kak Citra. Jadi, begini ceritanya, Devin. Tiba-tiba saja, Angel telpon aku suruh ke rumahnya. Yaudah, aku nurut aja. Aku langsung jalan ke rumahnya si Angel. Wah, si Citra telpon. Kayaknya si Citra udah sampai di bawah nih. Citra, masuk aja ke dalam, Citra. Rumah Angel mah bebas. Kamu masuk aja. Langsung ke atas ya. Angel ada di kamar atas. Nah, itu dia si Angel. Kok si Angel berdiri sih? Bukannya orang sakit itu tiduran ya? Hei Angel, kenapa kamu suruh aku kesini, Angel? Kamu mau minta tolong apa sama aku, Angel? Hei, Citra. Jadi, begini. Angel sama Valir kan mau jalan-jalan ke pantai nih. Jadi, Angel mau minta tolong sama kamu. Kamu tolong tidur di dalam selimut ini ya. Jangan keluar dari selimut ini. Sampai mama Angel datang ya, Citra. Nah, nanti kalau mama aku udah datang, bilang aja ke mama aku. Kalau yang suruh kamu tidur di dalam selimut ini ini adalah si Ivan. si Ivan sampai ke pantai. Tante Vivi buruan ke pantai. Kasihkan si Angel. Nah, kalau mama aku udah jalan ke pantai, kamu langsung telpon aku ya. Ngabarin aku. Biar aku tahu kalau mama aku udah mau ke pantai. Ngerti gak kamu, Citra? Ya ampun. Aku disuruh bohong sama si Angel. Gimana ini? Kasihkan si Ivan. Yaudah, Angel ke pantai dulu ya sama si Valir. Ingat pesan Angel ya, Citra. Kabarin Angel kalau mama Angel udah ke pantai ya. Oke? Oke? Jadi begitu ceritanya, Devin. Sekarang aku ngerasa berdosa banget. Karena aku udah nurut sama si Angel. Aku udah bohongin mama kamu, Devin. Ke Angel fitna Ivan lagi. Gawat nih. Penyakitnya bisa mungkin parah kalau ke Angel ngelakuin ini terus. Loh, kok tiba-tiba mendung kayak begini ya Angel? Cuacanya aneh banget ya. Mama bingung loh. Kemarin juga gitu. Pas lagi doa bersama buat kesembuhan kamu. Cuacanya tiba-tiba dari panas langsung mendung. Aneh kan? King, lihat langitnya King. Langitnya seperti ini lagi. Gawat nih, gawat. Si Angel, si Angel berarti melanggar peraturan malaikat lagi King. Perisainya pasti akan berubah warna lagi menjadi merah King. Kakek, apa yang terlalu berubah warna yang terlalu berubah? Kakek, apa yang harus kita lakukan, kakek? Gak bisa kalau kayak begini terus. Kalau sampai semuanya berubah jadi warna merah, Angel bisa meninggal, kakek. Gimana ini? Aduh, mama. Aduh, mama. Kepala Angel pusing, mama. Berhenti dulu, mama. Berhenti. Kamu kenapa, Angel? Mau mama gendong aja gak kamu? Sini, mama gendong aja pulangnya, Angel. Aduh, dari leher sampai ke mata. Kenapa sakit banget ya, mama? Sakitnya gak tahan nih, mama. Ini, kenapa Angel lihat pantainya kuning semua ya, mama? Mama, mama lihat pantainya kuning juga gak, mama? Ya ampun, Angel. Mata kamu, mata kamu kenapa bisa jadi kayak begitu, Angel? Matanya kamu keluar kuning-kuning, Angel. Mata Angel sakit, mama. Mata Angel teri banget, mama. Angel, mata kamu kenapa, Angel? Ya ampun, kamu kenapa bisa kayak begitu, Angel? Bangun, Angel. Bangun. Mama, mama. Angel, mata kamu kenapa, Angel? Aduh, mata kamu kenapa itu, Angel? Mama, tolong cari papa, mama. Berang ke papa. Mata Angel sakit, mama. Bersambung. 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 Terima kasih.